Aku nggak mau nyakitin perasaan kamu lagi, sayang. Aku mau percaya sama aku, ya. Aku mau percaya sama kamu, Mas. Aku boleh ngomong. Maaf ya, tadi pas kamu telepon handphone aku selan. Karena aku fokus banget sama kerjaan hari ini. Bisa dihabis menutupin kamu. Aku nunggu klien di Cafe Allegra. Nah tiba-tiba ada perempuan yang duduknya nggak jauh dari meja aku. Kepleset. Ya refleks, aku nolongin dia. Aku bantuin dia supaya dia nggak jatuh. Ya mau nggak mau, Aku jadi pegang dia. Ya selayaknya gimana sih? Kita nolongin orang, kita bantuin orang supaya orang itu nggak jatuh. Demi Tuhan, Nabila. Aku cuma refleks nolongin dia dan bantuin dia. Dan, aku nggak tahu kalau Raya ada di sana dan merekam semuanya. Aku nanya sama kamu. Kamu beneran nggak bohong, Mas? ngapain aku bohong sama kamu bun aku juga kaget pas lihat live IG yang raya pos karena kesannya aku punya hubungan dengan perempuan padahal aku cuma nolongin beneran aku cuma nolongin gak lebih daripada itu jadi raya salah paham ya iya itu dia yang bikin aku pikiran banget dari tadi sampai sampai meeting yang gak fokus aku berhubung pulang buat temuin kamu aku takut pengasalah paham benefit kemana-mana sayang aku cinta banget sama kamu dari dulu sampai sekarang perasaan gak pernah berubah jadi ngomongin seminggu sama perempuan lain karena aku harus jaga hati kamu dan aku juga ada janji kan di depan anak-anak kalau kita gak akan bercerai jiwaku dalam hangat terus sesuatu hilang dan ternyata aku gak mau ngancurin tiap jenggal mimpi yang udah kita bangun untuk jadi kenyataan terima kasih ya mas dia yang pertama membuatku cinta dia juga yang pertama membuatku kecewa kamu yang pertama kan kita baru baikan aku juga baru minta maaf aku gak mau nyakitin perasaan kamu lagi sayang aku mau percaya sama aku ya aku mau percaya sama kamu mas tapi kamu tolong jelasin ke Raya ya aku takut deh psikologisnya Raya itu terganggu soalnya dia tuh pikirnya kamu tuh selingkuh sama perempuan lain apa sih sayang aku janji akan jelasin ke Raya sekarang Raya di mana? itu dia aku gak tau mas dari tadi tuh HPnya gak aktif tadi kan aku ke sekolah untuk nemuin kepala sekolahnya Raya kan Bu Rahma terus tapi karena aku harus nyelesaikan kerjaan aku ya akhirnya Bu Rahma minta tolong Cynthia sama Jeno untuk bujuk si Raya supaya bisa balik lagi ke sekolah Bu Rahma mas mungkin mau kasih tau yang tadi kali ya kejadiannya aku loudspeaker aja ya supaya kamu bisa denger juga oke halo assalamualaikum Bu waalaikumsalam maaf saya menggambu Ibu Nabila saya ingin menyampaikan kabar soal Raya kalau Raya sudah kembali tadi ke sekolah setelah disusul sama Cynthia dan Jeno alhamdulillah terus gimana Bu? saya sudah berusaha bicara dari hati ke hati tapi Raya telanjur marah dan kecewa sama ayah dan bundanya dia pergi lalu meninggalkan ruangan saya saya sudah menasehatinya tapi dia malah salah paham dia merasa kalau pihak sekolah itu tidak membela posisinya dia marah dan keluar dari ruangan saya saya sudah tanya Cynthia dan Jeno kali ini mereka tidak tahu Raya itu pergi kemana ya Allah saya minta maaf saya belum maksimal untuk mendidik Raya di sekolah semoga Raya cepat kembali pulang ya Bu biar Ibu dan Pak Arga bisa menyelesaikan masalah yang ada pada Raya ya terima kasih ya Bu Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas kayaknya aku mau ke rumah Cynthia aja ya siapa tahu dia tahu Raya ada dimana ini Bu Rama dijelasin kalau Cynthia sama Jeno gak tahu Raya kemana ya tapi kan mereka deket banget Mas siapa tahu aja Raya ada di rumahnya Cynthia yaudah yuk kita sana ayah ayah ay a Terima kasih.